Intro Yossa, kembali lagi di Kako anime Ya, cover Call of Sprite chapter 1047 Dan jika kita melihat keseluruhannya ya Di cover ini, Mugiwa Reichimi sepertinya sedang bersantai di pantai Yang mana Mugiwa Reichimi bersama Momonosuke tengah bermain di pantai Dan ya, Mimin menemukan hal menarik disini ketika pertama kali melihat ini cover Terutama pada Nami Bukunya, buku yang dipegang oleh Nami Ya, jika kita zoom ke sini Nah, disini kita akan melihat cover book daripada buku yang Nami pegang Dan itu ya, tulisannya terpotong Jadi, disini kita hanya bisa membaca kata NECT atau NEC Nah, apa maksudnya? Apa itu NEC? Ya, itulah yang coba kita bahas disini atau kita cari tahu Dan Mimin juga gak tahu ya pada dasarnya Cuman seharusnya jika kita bicara soal cover Call of Sprite Dimana sejauh ini kita menganalisisnya Apa yang dicoba dipresentasikan disini Pastinya berhubungan dengan tema di cover ini Jadi, untuk ingin mengetahui poin tersembunyi pada cover ini Kita harus tahu temanya terlebih dahulu Dan tema suatu cover biasanya bisa dilihat secara valid Pada judul One Piece-nya itu Contoh cover terakhir yang kita bahas ya Poin utama pada cover ini ada di kendaraan yang dinaiki oleh Luffy Dan itu berada di dekat roda Dan ya, dalam kata One Piece pada cover ini Tergambarkan gambar roda disini Jadi, pada dasarnya tema akan singkron dengan clue yang ada di cover Apapun yang terjadi Dan untuk di cover ini ya Di tulisan One Piece itu Tertera gambar pohon kelapa Jadi, temanya disini adalah Coconut Tree Lantas, apa hubungannya? Nah, karena poin yang kita cari disini ya Itu adalah penggalan kata Jadi, daripada tema ini Kita akan menggunakan coconut tree Sebagai kemungkinan subjek yang menjadi penggalan kata Daripada kata yang ada di buku Nami Dan karena disini kata N lah yang terpenggalkan Jadi, kita akan mengambil kata N ke kiri Daripada kata kalimat ini Yaitu coconut Dan ya, itu adalah N-O-C Atau con Dan jika kita gabungkan Maka ini akan menjadi suatu huruf Konek Ya, konek atau terhubung Yang mana dari sini ya Bisa dibilang cover ini Menjelaskan keterkaitan sesuatu hal Dan ada hal yang konek Di kisah nyata dengan One Piece itu Singkatnya, cover ini Menjelaskan referensi Uda Sensei Dan ini akan masuk akal Dengan scene yang sedang diperankan oleh Nami Dan Robin yang sedang berlibur Tetapi tetap membaca buku Ini seperti Uda Sensei Yang berlibur untuk mencari referensi Dan ini didukung kembali Dengan buku yang dipegang oleh Nami Ya, disini Di buku Nami Ada dua kata kecil Yaitu T Dan L Kalian tau apa itu T L? Gak tau? Ya, sama Mimin juga gak tau Tapi Jika kita bicara soal buku Ada satu buku yang akhirnya Berhasil Mimin dapatkan Buku yang mengandung huruf T dan L Yang mana tentu saja Buku ini merupakan buku yang Bereferensikan Jepang Sebab ini adalah Akuano Dan buku yang memenuhi kriteria tersebut Adalah buku berjudul Tell of Tear and Laugter Short Fiction of Medieval Japan Dan setelah mengetahui buku ini Kuyakin kalian pasti mulai terpikirkan Akan sesuatu hal Ya Laugter Bisa dibilang ini adalah referensinya Daripada Laugter Yaitu Buku T L merupakan referensinya Dan untuk mempertegas soal ini ya Kita bisa melihat petunjuk pada Luffy Ya, jika kita memperhatikan Luffy disini Memakai celana dengan motif harimau Dan ini terbalik ya Untuk melihatnya dengan jelas Kita bisa memutar gambar ini Dan ya Kini terlihat jelas Namun Yang jadi menariknya Itu ada di tempat lain Ya Jika kita melihat pada buku Nami Tara Ini benar-benar mempertegasnya Ingatlah Penulisan Jepang Atau daerah timur ya Atau Asia timur Itu juga ada dari atas ke bawah Dan jika kita membacanya dari atas ke bawah Untuk T L itu menjadi L T Alias Laugter Dan seperti yang saya bilang tadi Bawasannya Buku L T adalah referensi daripada Laugter Dan apa sih yang ada di buku ini Ya Buku T L ini Adalah buku rangkuman cerita Jepang Oto Gizouzi Yang dimana ya Buku ini Rilis pada tahun 1991 Yang mana Buku ini Menyimpan setidaknya 13 cerita Oto Gizouzi Dan setelah Mimin lihat-lihat ya Mimin terkejut Dan akhirnya Paham Ya Mimin yakin Inilah referensi Daripada Laugter Bahwasannya Laugter itu Bukanlah semacam hak lucu Secara harfiah Bukan Tetapi Laugter itu adalah Kisah air mata Yang berakhir menjadi tawa Dan mungkin Inilah yang sebenarnya Terjadi kepada Roger Ya di Laugter Roger tertawa Sambil mengeluarkan air mata Yang mana Ini cukup menegaskan Bahwasannya Tawanya Muncul Setelah air mata Dan dari sini ya Mimin akan sedikit Mengubah Spekulasi kita sebelumnya Kalau lah Benda Yang ditinggalkan oleh Joy Boy Itu Hanyalah Dial audio Yang berisikan informasi Kisah air mata Yang diakhiri Dengan tawa Dan kisah itu Dimulai Dari kejadian Yang terjadi Pada suku kuno Di bulan Ya Kisah air mata Pertama kali Dimulai Di sini Dimana Kita bisa melihat Ya para suku kuno Di sini Turun ke bumi Atau blue sea Dengan air mata Jadi Kisah ini Memang dimulai Dari sini Dan ketika Mereka sampai Di bumi one piece Kemungkinan Mereka juga Masih mengalami Kisah yang sedian Tak berujung Sampai Di masa Abad kekosongan Dan secara singkat Joy Boy pada saat itu Menciptakan era bajak laut Dimana Lagu Bing Sakela Yang menjadi pelopor Dan membuat Mereka Tertawa Kisah yang Diawali dengan Air mata Dan menjadi Tawa Kisah yang Ingin membuat Roger hidup Di era itu Namun Kisah ini Kisah yang ada Di lauk tel Belumlah tamat Maka dari itu Roger mengatakan Bahwasannya Kami terlalu cepat Karena endingnya Belumlah sampai Di sana Ya Kisah ini Berlanjut Ke 800 tahun Kemudian Yang mana Itu ditandai Dengan Toki Yang kewano Dan itu Sudah dijelaskan Di buku ini Yang mungkin Adalah referensi Daripada Uda Sensei Yap Dari 13 cerita Salah satunya Adalah cerita Tentang Old Lady Tokiwa Ya Seorang wanita Yang riwayat Kematiannya Sangat misterius Tahun kematiannya Sama sekali Tidak diketahui Atau tercatat Di era itu Dan kemungkinan Oda Sensei Mengambil referensinya Dari sini Untuk karakter Toki Yang pergi Ke masa depan Sehingga Tahun kematiannya Benar-benar Sangat kabur Dan dalam cerita ini Ya Toki adalah Seorang wanita Yang ditinggal Mati suaminya Dan anak-anaknya Pun juga Tidak memperdulikannya Lagi Sehingga Secara singkat Ya Dalam kehidupannya Yang menderita itu Seorang Toki Berharap Ingin pergi ke barat Ke surga Barat Dan kalian tau Posisi Wano Adalah Arah barat Jadi Sudah dijelaskan Disini ya Seorang Toki Bernama Toki Dalam penderitaannya Yang ingin pergi ke barat Itu menjelaskan Soal Toki Yang ada di One Piece Pergi ke arah barat Arah Wano Dalam bentuk Kisah air mata Dari era 800 tahun yang lalu Maka Tak heran Jika urutan Timeline-nya Semenjak Toki datang Ke Wano Atau muncul Kisah air mata Terus terjadi Bukan Sampailah Seseorang datang Ya Di buku ini Dijelaskan dengan Salah satu ceritanya Yaitu Cerita tentang Lezi Taro Ups Kalian benar Kalian tepat sekali Inilah Referensi Daripada nama Luvi Diwano Yaitu Luvi Taro Dan secara singkatnya Karakter Lezi Taro Ini benar-benar Mirip dengan Luvi Seseorang yang konyol Seseorang yang bertindak Dan pepeduli konsekuensi Kedepannya Ya singkatnya Ini benar-benar Kayak Luvi Nah Lezi Taro Ini adalah Seorang yang super malas Akan tetapi Dia punya ide Untuk membuat rumah Dia ingin membangun Kandang tanah Liat dengan gerbang Di tiga sisi Di utara Barat Dan selatan Jembatan melengkung Pilar-pilar yang dimangkotai Plus tanaman Yang akan menghubungkan pulau-pulau Akan ada tempat tinggal pengikut selebar 12 ken Akan ada yang menghubungkan koridor sepanjang 9 ken Yang dipenuhi dengan bunga Ujung balok dan kasau Bertatakan emas dan perak Tapi ya itu hanyalah sebuah rencana tanpa sarana Yang dimiliki oleh Lezi Taro Sebab Lezi Taro hanya memiliki atap tikar jerami Sebagai tempat dia berlindung Dan ya Daripada ide yang dibangun oleh Lezi Taro Itu benar-benar sinkron dengan apa yang terjadi di One Piece ini Kemungkinannya Ya Tiga gerbang Di utara Barat Dan selatan Jika di peta Utara Itu ke atas Barat ke samping Sementara selatan ke bawah Menariknya Lokasi ini mirip dengan tiga senjata kuno Yaitu Poseidon di bawah Uranus yang konon berkaitan dengan cuaca Ada di atas tentunya Barat yang ke samping Ada suatu kapal Atau sejenisnya Yang bergerak menyimpang Bisa dibilang Lezi Taro atau Luffy Taro Akan mengumpulkan tiga senjata kuno Yang dahulu Tidak sempat Dilakukan oleh Roger Yang mana Ini juga mempertegas bahwasannya Kalau Luffy sama sekali bukanlah senjata kuno Karena Luffy yang akan memegang Tiga senjata kuno itu Next Menghubungkan pulau-pulau Dengan taman yang penuh dengan bunga Ya Ya Kemungkinan terbesarnya ini adalah Ibu kota bunga Yang merupakan titik pusat Daripada pulau-pulau Yang ada di sekitarnya Yang akan terhubung Menjadi sembilan pulau Dimana Rencana Lezi Taro Akan menghubungkan Koridor Sepanjang Sembilan Ken Dimana Itu artinya Luffy akan menghubungkan Sembilan pulau itu Dimana kalau menurut Miminya Itu adalah Sembilan pencahan kerajaan kuno Yang kini tujuh diantaranya Sudah ada di Wano Dimana singkatnya Seperti yang ia katakan sendiri Luffy lah Yang akan menanggung Beban untuk Kanokuni Yang merupakan Kerajaan kuno Ya ada beberapa alasan Ada beberapa alasan Ada beberapa alasan Wano Kuni Adalah kerajaan kuno Pertama Daripada cerita yang ada Di buku ini Kebanyakan ceritanya Berusaha menuju ke barat Dan jika kita melihat One Piece ya Arah barat Merupakan titik terakhir Adalah cara terakhir Untuk mendapatkannya Jadi Mimin akan mengatakan Bahwasannya Kerajaan kuno Atau yang dimaksud Daripada era Joy Boy Itu akan berbau Jepang Dan di cover ini Ditegaskan dengan Momonosuke Yang berada Di sana Kemudian Alasan keduanya adalah Oden Atau Kozuki Oden Setelah dari Locktail Yang kemungkinan Di sana Dia mendengar Kisah air mata Dan tawa itu Oden Sesampainya di Wano Kuni Ingin membuka Wano Kuni Alasan ketiga Cuma kita bahas Di part berikutnya Soalnya Sebenarnya Mimin belum selesai Membaca buku ini ya Karena buku ini itu Sekitar 200 halaman lebih Dan Mimin terlalu malas Untuk membacanya secara langsung Jadi disini ya Mimin bertahap-tahap Dalam membacanya Dan karena itulah Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Selamat menikmati